KPK menahan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin pada selasa malam setelah menjalani pemeriksaan hampir selama 20 jam. Sementara itu KPK juga telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta usai melakukan operasi tangkap tangan pada hari minggu lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekanjen William langsung dari kedua KPK Jakarta. Jen, hingga kini siapa saja yang sudah ditahan KPK dalam kasus dugaan suap izin proyek properti ini? Iya Zaki, informasi yang kami dapatkan dari 9 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ke 9 orang ini sudah ditahan oleh KPK, ke 9nya ditahan di rutan yang berbeda ada yang ditahan di rutan KPK K4, ada yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya ada yang di rutan Polres Jaktim, ada yang di rutan Polres Jaksel, kemudian juga di rutan Polres Jakpus. mereview kembali bahwa sudah ada 9 orang tersangka yang ditetapkan oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait perizinan pekerjaan proyek properti di salah satu kawasan yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Ke 9 orang tersebut yaitu dari pihak pemberi, ada tas nama Billy Sindoro yang merupakan pihak swasta. Billy Sindoro ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk selama 20 hari ke depan, kemudian Taryudi sebagai konsultan, Fitrah Jaya Purnama sebagai konsultan, dan Hendri Jasmen dari pihak swasta. Jadi total sebagai pihak pemberi ada 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh tim KPK. Kemudian dari pihak penerima ada 5 orang, yang pertama yaitu Neneng Hasanah Yassin yang merupakan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng ini ditahan di rutan KPK K4. Kemudian ada Jamaludin yang merupakan Kadis PUPR Pemkap Bekasi, kemudian Sahab MBJ Nahor yang merupakan Kadis Dangkar Pemkap Bekasi, dan Dewi Trisnawati, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemkap Bekasi, dan yang terakhir Neneng Rahmi yang merupakan Kabinet Tataruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Jadi total 4 orang yang ditahan sebagai pihak pemberi dan 5 orang ditahan sebagai pihak penerima. Dan hingga saat ini juga memang belum dilakukan pemeriksaan kembali atas ke 9 orang tersangka yang sudah ditapkan KPK sejak kemarin. Dan kami masih akan menunggu apabila nantinya akan dilakukan pemeriksaan lagi paska ke 9 orang ini ditapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan swap perizinan pengerjaan proyek konstruksi di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Sekia.